Pak, untuk penerbangan banjir, naturalisasi atau normalisasi Pak? Aduh, kalau soal kata-kata gitu, Pak Gubernur sekarang lebih pinter deh saya. Ini tidak boleh, Pak Aya ini. Letak semua. Ini letak, Nis. Ini potensi. Potensi roboh ya. Maudiar, ujungnya dibalas Heru Budi. Sikap gengsian Anis Baswedan disorot. Pentingkan ego antar pemimpin. Gengsi Anis membawa korban. Warga ditelantarkan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Jadi, kelihatlah ke lokasi ini. Tadi Pak Kepala Dinas Pertamanan akan memperbaiki hal-hal yang harus dirawat. Ketua fraksi Golkar DPRD di KU Jakarta, fraksi Bajo, memberikan kritikan tajamnya terhadap manuver sejumlah pemimpin yang pernah mengurus di KU Jakarta. Dirinya keheranan bagaimana adanya sosok yang mempentingkan ego sampai mengorbankan. Kepantingan masyarakat. Hal tersebut lewat tak meneruskan program yang dijalankan gubernur sebelumnya. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah Anis Baswedan. Dirinya memberikan kritikan tajam karena mantan Menteri Pendidikan tersebut tak mengurus ruang RTA. Anis dinilai tidak melanjutkan untuk menjaga warisan Basuki Cahaya Purnama atau AHOK itu karena adanya rasa gengsi. Penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, berkomentar terkait ruang terbuka hijau atau RTH di sebelah ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA, kali jodoh yang tak terawat, usai disorot mantan Gubernur Jarod Syekul Hidayat. Heru mengatakan ia akan memerintahkan wali kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim untuk membenahi RTH tersebut. Ya, nanti Pak wali kota suruh perbaiki. Kata Heru di balik kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat. Heru menambahkan akan berkeliling mengecek kondisi-kondisi RPTRA di Jakarta. Saya juga keliling-keliling ke RPTRA lainnya. Ujar Heru Memang yang agak sedikit kurang dari Pak Anies, hal-hal yang baik di zaman Pak Ahok itu nggak diteruskan. Nggak dirawat di zaman Pak Anies. Faktanya begitu. Salah satunya mungkin ya kali jodoh itu. Padahal kalau kita mantau ke sana aktivitas masyarakat di weekend terutama sore luar biasa ramai sekali. Kata Basri, dia menunturkan hal-hal yang banyak memberi manfaat bagi masyarakat seperti RPTRA kali jodoh tersebut seharusnya dijaga dan diperbaiki oleh Pemprov DKI Jakarta. Bukan malah dibiarkan terbang galai. Jadi Pak Heru ke sana pasti karena ada aduan dan segala macam. Lagian kan nggak seberapa anggaran memperbaiki itu. Susahnya kalau gengsi-gensi antar pemimpin nih akhirnya rakyat jadi korban. Harusnya nggak boleh seperti itu. Siapapun pemimpinnya harus komitmen jadi nggak usahlah gengsi-gensian. Tegas dia. Basri juga mencontohkan sikap gengsi lainnya bahkan terjadi pada sekedar pemilihan istilah. Yakni, diksi normalisasi dan naturalisasi sungai dalam menghadapi banjir. Ahok menggunakan istilah normalisasi. Sementara Adis menggantinya dengan istilah naturalisasi. Urusan normalisasi sama naturalisasi saja ribut ya kan? Urusan istilah saja. Harusnya nggak usah gitu-gitu amat. Akhirnya kan sekarang semes juga. Antara Pak Heru sama Pak itu, Ahok kan sekarang yang berbau anis juga hilang. Tutur dia. Pandangan Basri juga sama mengenai fasilitas lainnya yang pengah disorot. Di antaranya revitalisasi Monas. PJ Heru rencananya pada pertengahan 2023 melakukan penghijauan atau penanaman sebanyak 300 pohon di Monas. Diketahui pada era anis juga dilakukan proses revitalisasi Monas. Tetapi sempat menimbulkan polemik di publik karena ada sekitar 190 pohon di Monas sisi selatan yang ditebang. Kalau ini sih, karena memang anis yang diwarisi tidak mau mengurusi RPTRA dan memang sengaja dimangkrakkan. Kali jodoh aja sempat kembali jadi tempat prostitusi di era anis. Padahal dulu susah payah Ahok menggusur tempat tersebut untuk dijadikan sebuah kawasan yang ramah anak. Kawasan tempat rekreasi murah untuk keluarga. Tapi di masa pemerintahannya anis, tak lebih dari sebuah tempat yang terpegalai. Sebuah tempat yang tak terpelihara. Rumput-rumput dibiarkan mengering, tak terurus. Pohon-pohon dibiarkan layu, lampu-lampu taman dibiarkan rusak. Sebelumnya, anggota komisi CDPRD DKI Jakarta, Eneng Maliana Sari, menesak Pemprov DKI Jakarta membenahi kondisi dan fasilitas ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA yang rusak dan tidak ramah anak. Dia melihat banyak fasilitas di RPTRA yang tak terawat, bahkan rusak. Gini, jangan korbankan masyarakat dan dana rakyat demi arugansi dan gengsi pemimpin. Intinya itu, kalau itu dilakukan yang pasti bahwa pemimpin itu tidak pro-rakyat, hanya mementingkan diri dan gengsinya. Tutur dia saat menanggapi ihwal revitalisasi monas. Akibatnya, Basri melanjutkan, program-program yang tidak berkelanjutan berdampak terhadap tidak maksimalnya pembangunan bagi publik. Lebih gamlang secara politis, Basri menekankan agar masyarakat nantinya memilih pemimpin Cekarta atau gubernur definitif yang tidak mengedepankan gengsi dan arugansi. Yang begini, masyarakat biar meleklah. Seharusnya jangan dikasih kesempatan pemimpin yang mengedepankan arugansinya. Yang begini, masyarakat biar meleklah. Seharusnya jangan dikasih kesempatan. Seharusnya jangan dikasih kesempatan pemimpin yang mengedepankan arugansinya. Ujarnya, bagaimana kalau menurut Anda? Ya, karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei, ternyata malah semakin turun. Jadi menurut saya, Nasdem tidak bisa terlalu overconfidence. Telak, kenal seliding auto pusing. Makin gelap masa depan Anies nyapres. Koalisi perubahan masih jadi tameng. Kini, Anies diragukan jadi capres? Karma menyengsarakan rakyat. 2024, OTW sekarat. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ya, mau berapapun keuntungan Nasdem dengan membakal capreskan Anies ini, saya meyakini gak sepadan dengan risiko saat ini yang dihadapi oleh Nasdem. Mulai dari ancaman terkusur dari partai koalisi, kena resafel, surveinya anjlok, kader senior pada keluar, terbelahnya dukungan para militan, sampai pengurus DPP-nya jadi bulan-bulanan netizen. Direktur Eksekutif Parasindikat, Arinur Cahyo, menilai koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP yang berangkotakan Nasdem Demokrat dan PKS terlihat gamang meski sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Jika belum terjadi deklarasi secara resmi bersama-sama dari tiga partai sebagai KPP, Nasdem Demokrat dan PKS bersama-sama ofisial mendeklarasikan Inicapres kami, Anies Baswedan. Ini belum terjadi sampai hari ini, maka posisinya masih terbaca di publik, masih dalam fungsi, belum form, atau masih dalam posisi, masih gamang. Ujar Arin pada Jumat. Menurut dia, kesepakatan yang sudah ditanda tangani oleh ketiga partai itu tidak dilakukan bersama-sama. Pasalnya mereka masih menunggu sampai pendamping Anies sebagai calon wakil presiden atau jawab pres. Arin juga menjelaskan alasan Nasdem dan Demokrat masih dalam posisi gamang. Pertama, Nasdem mewarisi karakter politik dari Golkar yang selalu berada pada kekuasaan pemerintah, jadi masih mempertimbangkan menang atau kalah jika terus melanjutkan mengusung Anies. Selain itu, sikap kecewa yang ditunjukkan Presiden Jokowi kepada Nasdem karena mengusung Anies juga masih terlihat. Hal inilah yang menjadi pertimbangan apakah Anies dapat memenangi pertarungan pemilihan umum Presiden 2024. Hal lain adalah kepastian soal Capres dan Cawapres untuk melakukan kompromi bersama Demokrat dan PKS. Selain itu, kegabangan lainnya yang diakibatkan oleh posisi Agus Harimurti Yudhoyono. Di sisi lain, Jokowi mengungkapkan akan melakukan resawal dalam waktu dekat. Arin melihat situasi ini membuka ruang politik bagi Demokrat untuk maju ke jajaran Kabinet Indonesia maju. Ia menyarankan AHY juga untuk berhitung secara politik. Apabila tidak bisa menjadi Cawapres di KPP, lebih baik masuk ke Kabinet agar memiliki popularitas yang lebih kuat untuk Pilpres 2029. Selanjutnya, kebebasan Anas Urbaningrum hingga persatuan dengan Muldoko turut menjadi kegabangan bagi Demokrat. Saya sebenarnya sudah beberapa kali memberikan komentar terhadap ambisi Aniesnya Pres. Ketika Anies masih menjabat jadi Kubenur DKI Jakarta dan kemudian menyatakan dirinya siapnya Pres jika ada partai yang mengusungnya. Saya menanggapi pernyataan Anies ini dengan menyatakan bahwa problem reformasi adalah semua orang bisa nyapres. Semua orang bisa menganggap dirinya pantas menjadi capres. Tetapi menurut saya, hakim tertinggi adalah rakyat. Pilihan itu ada di tangan rakyat. Sekalipun dia punya seluruh partai, kalau rakyat tidak memilihnya, bisa saja tidak menang. Saya sebagai penulis lebih percaya pada kekuatan rakyat dan kesadaran politik rakyat. Karena rekam jejak kepemimpinannya di DKI Jakarta bakal jadi penentu nasib ambisinya itu. Para pendukung fanatik Anies memang selalu menyebut Anies berhasil jadi Kubenur di Jakarta. Namun rakyat warga Jakarta itu yang melihat dengan mata kepala sendiri. Yang merasakan sendiri betapa buruknya Anies jadi Kubenur. Ia kumuh, kekurangan air bersih, kekurangan toilet, kebanyakan sampah, kebanjiran, dan sebagainya. Dan masyarakat juga tahu predikat Gubernur terbodoh versi Google yang melekat pada diri Anies. Selain itu, adanya koalisi partai yang mengusung Anies juga akan menunjukkan ketidakpastian tak ada yang menjamin Anies pasti majunya pres. Karena banyak yang harus dihitung di luar elektabilitas dan popularitas. Banyak yang menginginkan soal finansial dalam pilpres yang harus dihitung bareng-bareng oleh para partai calon teman koalisi. Selain itu, banyak pengamat juga menyoroti soal keputusan yang terburu-buru. Karena masih ada waktu sekitar setahun lagi sebelum mendaftarkan capres. Masih banyak dinamika di 400 hari ke depan. Menegaskan bahwa koalisi bisa saja berubah-ubah. Sekarang, Anies mungkin baru sadar kali ya bahwa rakyatlah yang jadi penentu nasib Anies. Kalau dulu jahat sama rakyat, tidak mengurus rakyatnya dengan baik, dia sekarang bakal menuai karmanya. Bagaimana kalau menurut Anda?